Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kali ini dari Serdik Sespimen 63 Kita akan mengikuti kegiatan Leadership Branding Leader Branding disini Saya dari Pogjar 15 Akan membawa rekan-rekan saya Yang pertama saya perkenalkan Ada Heri Sirait dari TNI AD Serdik tamu Ada Taufik dari Polda Aceh Ada Sahrul, ada Serdik Tony juga Ada Serdik Arif Kami sendiri, Serdik Ramadan Nasution Kami semua dari Pogjar 15 Sore hari ini Di acara Leader Branding ini Kami akan membahas suatu tema Yaitu tentang sinergitas TNI Polri Dimana sinergitas TNI Polri ini Sangat merupakan harga mati Yang perlu kita jaga Kedepannya untuk kita TNI Polri Dapat menjaga NKRI ini Tentunya Para pendengar sekalian Kita berpengalaman di berbagai bidang Rekan-rekan saya ini ada yang dari Kebetulan dari TNI dan rekan-rekan kami ini Berbagai Polda yang ada Tentunya kita akan dengar Sinergitas apa yang sudah dilakukan Tentunya untuk Menghambat ataupun Tidak terjadinya Bentrokan di bawah Mungkin kita awali dari rekan kita Serdik Heri Sirait Bagaimana nih menurut Serdik Heri Sirait Sebagai TNI Khususnya Angkatan Darat Sinergitas apa yang pernah dilakukan Untuk tentunya Memperkuat sinergitas tersebut Dan tidak terjadi bentrokan-bentrokan di bawah Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Jadi kalau untuk Kegiatan sinergitas yang Sudah pernah kami lakukan di lapangan Kita awali dulu Dari pemberian pemahaman Kepada prajurit Ataupun kepada anggota Jadi di mana Pemahaman ini kita berikan Siapa sih sebenarnya kita TNI Dan siapa sih sebenarnya Polri itu sendiri Ini adalah dua institusi Yang tidak bisa dipisahkan Itu yang dinamakan sinergitas Jadi Kita hilangkan dulu Ego sektoral Nah untuk kegiatan-kegiatan Kami di Yonif Rider 301 Peradukian Santang Itu selalu bekerja sama dengan Polres Sumedang Contoh kecil Kita main bola Olahraga Bola kaki Ataupun sepak bola Bola poli Kemudian Karena kita juga memiliki Lapangan tembak Kita juga melaksanakan Olahraga menembak barang Sehingga Perkenalan antara kita Dengan rekan kita Polri Itu sudah dekat Jadi Ada pun nanti Niat-niat Orang Yang ingin mengadu domba kita Itu sangat sulit Itu Kegiatan sinergitas yang Sudah pernah dilakukan ya Ya betul Baik Dari TNI Sudah kita ketahui Banyak hal yang sudah dilakukan Dari hal-hal kecil Seperti olahraga Namun yang utama adalah Dari Sertikirisirait Memperkenalkan dulu Siapa itu TNI Dan siapa itu Polri Sebagai jati diri Nah kita juga ada kehadiran Di sini Saudara Taufik Sertik Taufik Yang pernah menjabat Sebagai Wakap Ores Bagaimana menurut Sertik Taufik Sinergitas yang pernah dilakukan Dan kedepannya harus seperti apa Baik Terima kasih Pak Ramadhan Dalam kesempatan ini Kami berkesempatan Untuk menjelaskan Beberapa Kegiatan Atau beberapa Sarana-sarana Yang dijadikan Sinergitas antara TNI Dan Polri Yang pernah kami laksanakan Salah satunya Tadi sudah dijelaskan oleh Rekan kita Dari TNI Kita ketahui bersama Sinergitas TNI Polri ini Tidak lepas Atau Tidak bisa dipisahkan Itu sejak dahulu kalah Baik dari pimpinan yang dahulu Dari TNI dan Polri juga khususnya Dalam kegiatan Di Bores-Pores Yang pernah kami laksanakan Contoh yang terdekat Kemarin itu Pada saat Bulan Ramadhan Hal-hal kecil Pembagian tarjil Kita ikut sertakan Buka bersama Kita laksanakan juga Kemudian Wiridan dan lain-lain Selalu kita Mengajak Unsur-unsur dari TNI Untuk laksanakan Kegiatan tersebut Dengan tujuan yaitu Memperkuat Sinergitas TNI Polri tersebut Dan memang Kejadian-kejadian Yang kemarin Sudah kita dengar bersama-sama Di media cetak Dan media elektronik Di Janeponto Di Sulsal Makassar Itu tidak bisa Memudarkan Sinergitas yang sudah terjadi Selama ini Jadi apabila Yang kemarin Kejadian-kejadian tersebut Tentunya hanya Sebagian besar Dari oknum-oknum saja Itu sudut pandang Dari kami Yang pada saat Sebelum melaksanakan Penirikan di SESPIM Melaksanakan tugas Di Kolda Aceh Silahkan Saudara Sehilul Nah kebetulan Saudara Sehilul juga Sebagai Wakap Ores Pernah menjabat Silahkan mungkin Serdik Syeru Bisa menjelaskan Apa yang pernah dilakukan Baik terima kasih Serdik Rama Jadi disini Saya kebetulan Kemarin Berkasih Kolda Maluku Kemudian Juga pernah Berjadi Luar Kapol Berkasih Yang mengacu Pada hubungan Sinergitas Tendi Polri Sebenarnya sudah Harga mati Karena Tendi Polri Ini kan merupakan Bilar bangsa Yang bisa dipecah Pelah Terkait dengan Sinergitas ini juga Apa yang telah Disebutkan tadi Sudah banyak Kegiatan yang kita Sama-sama Yang kita Lakukan Baik itu Kegiatan kepolisian Maupun operasi Kepolisian Baik itu Operasi rutin Maupun operasi Besar Seperti operasi Lilin Operasi ketupat Itu Tendi Polri Selalu Saling melibatkan Atau terlibat bersama Di situ Nah saya rasa Untuk Miskomunikasi Yang ada Kemarin itu Seharusnya tidak perlu Terjadi Bahkan ke depan Ini sudah lah Tidak perlu terjadi Lagi Bahkan kita Lenggongsong Bagaimana Keamanan negara Kedaulatan negara Ini bisa terwujud Dengan adanya Satu Sinergitas Satu kerjasama Satu pemahaman Dan satu persepsi Yang Dapat kita Laksanakan Bersama-sama Itu mungkin Kesalahpahaman Yang ada Di garis bawah Tentunya Kita juga Memiliki Upaya-upaya Dari masing-masing Leader Di Satuan Ataupun Matraya Masing-masing Seharusnya Nanti Untuk ke depan Harus lebih Merekatkan Kembali Bagaimana Hubungan Denny Polri Mulai dari Level terbawah Sampai ke atas Itu bisa Semakin Erat Semakin Mewujudkan Persatuan Dan Persatuan Di antaranya Demikian Saya rasa Baik Menarik sekali Dua waka Polres Sudah Menyampaikan Apa-apa saja Pengalaman mereka Pada saat Berdinas Untuk Tentunya Memperkuat Sinergitas Satu hal yang menarik Disini Kita punya Satu serdik Dari yang Pernah menjabat Di Direktorat Ataupun Satuan Narkoba Saya ingin Menanyakan Kepada Serdik Tony Pernah Nggak Nangkep Dari TNI Nah Kira-kira Apa yang dilakukan Jangan sampai Dari TNI Ini Akhirnya Esprit The Corps Merasa Oh Rekannya Ditangkep Akhirnya Pecah Belah Di bawah Akhirnya Mungkin Bisa Menyerang Polres Dan Sebagainya Mungkin Ada pengalaman Serdik Tony Ini Menarik Sekali Tadi Rekan-rekan Nyampaikan Dari Sebagai Pembinaannya Sekarang Kami Nyampaikan Sebagai Operasional Karena Saya Juga Banyak Menjabat Sebagai Kasap Operasional Misalnya Di Narkoba Tidak Bisa Dipungkiri Rekan-rekan Bahwasannya Memang Kejahatan Narkoba Ini Menyasar Seluruh Stata Di Masyarakat Tidak Terkecuali Kita Sebagai Aparat Penegah Hukum Aparat Keamanan TNI Ataupun Polri Ditikat Bawah Banyak Oknum Kita Yang Masih Bermain Ini Kita Perlu Adanya Seger Revisi Tasi Tadi Yang Sudah Sampai oleh Rekan-rekan Dan Sedikit Pengalaman Yang Pernah Terjadi Memang Sensitif Sekali Begitu Kita Berhadapan Dengan Penegakan Hukum Namun Di Satu Sisi Kita Juga Harus Memperhatikan Mempertimbangkan Hubungan Keharmonisan Kita Dengan Rekan-rekan Dari TNI Yang Menjadi Hal Utama Yang Harus Kita Pahami Terutama Kepada Rekan-rekan Kepada Anak Gua Kita Di Lapangan Bahwasannya Satu Prinsip Bahwasannya Kita Polri Tidak Punya Kewandangan Untuk Melakukan Penangkapan Terhadap Anggota TNI Itu Yang Harus Dipahami Yang Pertama Yang Kedua Bagaimana Kalau Ada Terjadi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Rekan-rekan TNI Kita Harus Bisa Berkoordinasi Dengan Pemandannya Kalau Saya Selalu Berkoordinasi Dengan Kasih Op Atau Kasih Intel Jadi Kita Melakukan Operasi Bersama Contoh Ketika Kita Mendapatkan Informasi Intelijen Informasi Dari Informan Kalau A1 Itu Ada Keterlibatan Ognum TNI Atau Polri Kita Harus Melibatkan Dari Para Komendan Dari Unsur Instansi TNI Yang Diduga Ada Keterlibatan Jadi Itu Sebenarnya Prinsip Yang Harus Dilakukan Sama Rekan-rekan Di Bawa Rekan-rekan Anggota Yang Harus Kita Pahami Bersama Kemudian Yang Paling Terpenting Tadi Kita Sampaikan Bahwasannya Materi Yang Disampaikan Oleh Karo Waprok Tadi Yang Terpenting Bagi Kita Keterbukaan Antara TNI Dengan Polri Terkait Dengan Penanganan Kasus Yang Melibatkan Oknum Kita Dengan Oknum TNI Biar Mohon Maaf Tidak Ada Saling Curiga Jadi Apa Yang Sudah Kita Lakukan Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Sudah Kita Tindak Secara Disiplin Kode Etik Ataupun Bidana Itu Disampaikan Dilaporkan Kepada Satuan Samping Yang Setah Namah Polres Yang Waktu Kita Melaksanakan Konferasi Gabungan Disitu Ada Oknum TNI Dan Polrinya Yang Terlibat Kita Harus Proses Yang Dilakukan Anggota Polri Harus Disampaikan Kepada Lapjunya Kita Harus Disampaikan Kepada Anggota TNI Jadi Itu Juga Harus Tersampaikan Biar Tidak Ada Mis Persepsi Mis Komunikasi Mis Koordinasi Yang Sampai Ada Hal-hal Yang Ada Kecemburan Terkait Dengan Penanganan Perkara Jadi Sebenarnya Sama Saja Kita Ini Tegas TNI Pun Mungkin Sangat Tegas Sekalian Jadi Itu Yang Menjadi Konsep Yang Harus Kita Tanamkan Pada Anggota Biasanya Itulah Bantingnya Sinerg Disitu Menarik Sekali Para Penegas Jadi Secara Operasional Diperlukan Sinergitas Karena Memang Kewenangan Terbagi Tidak Bisa Dari Penyidik Polri Langsung Masuk Ke TNI Jadi Dibutuhkan Koordinasi Dan Kolaborasi Tentunya Terakhir Dari Serdik Arief Rekan Kami Ini Merupakan Jabatan Terakhir Di Kasat Bimas Pembinaan Masyarakat Yang Dulu Kita Kenal Dengan Pemitraan Pemitraan Disini Tentunya Terkait Juga Dengan Sinergitas Mungkin Bisa Kita Dengarkan Langsung Dari Yang Bersangkutan Apa Sinergitas Menurut Bimas Yang Pernah Dilakukan Seperti Apa Silahkan Serdik Arief Terima kasih Serdik Ramadhan Perlu Kami Jelaskan Tadi Pemen Rekan Rekan Sudah Menjelaskan Terkait Sinergitas Yang Dilakukan Terutama Pada Level Pimpinan Kami Sedikit Menjelaskan Kebetulan Kami Beringas Sebagai Kasih Dimas Torres Metro Jakarta Selatan Hal-hal Terkait Dengan Kemitraan Hampir Setiap Lari Kami Laksanakan Terutama Di Level Bawah Sinergitas Antara Babin Kamtikmas Dan Babinsa Semua Kegiatan Terkait Dengan Pelayanan Kepada Masyarakat Itu Wajib Untuk Dilaksanakan Oleh Babin Kamtikmas Dan Babinsa Bagaimana Kita Menjadi Problem Solver Untuk Masalah-masalah Yang Alami Atau Diraksakan Oleh Masyarakat Itu Bisa Dipecahkan Bersama-sama Di Level Yang Paling Bawah Dari Babin Kamtikmas Dan Babinsa Kita Lihat Dua Tahun Terakhir Kemarin Kita Mengalami Pandemi Itu Sudah Banyak Yang dilakukan Antara Lain Pembagian Sembako Maupun Permasalahan Yang Sudah Terjadi Terkait Dengan Penyakit Pandemi Kemarin Terkait Itu Itu Yang Saya Sampaikan Baik Sudah Kita Dengarkan Tadi Ternyata Ada Level Bawah Yang Sejajar Dimana Di Polri Ada Babin Kamtikmas Dan Di TNI Ada Babinsa Mereka Bekerja Sama Di Lapangan Tentunya Ini Sudah Suatu Modal Yang Cukup Baik Bagi Kita Bersama TNI Polri Untuk Melaksanakan Sinergitas Yang Tentunya Kedepannya Dari Mulai Bawah Saja Ternyata Sudah Ada Sinergitas Itu Dan Bekerja Bersama Sama Jadi Dari Masyarakat Perlu Mengetahui Saat Ini Sering Dilemparkan Diviralkan Bahwasannya Yang Akur Itu Hanya Pimpinannya Saja Ternyata Tidak Dari Level Terbawah Pun Sudah Melaksanakan Tugasnya Bersama Sama Baik Babinsa Babin Kamtikmas Maupun Pasukan Ada Primo Ada Juga Dari Kopassus Ada Dari TNI Dan Lain Sebagainya Mungkin Itu Yang Dapat Kita Sampaikan Untuk Kegiatan Hari Ini Di Leader Branding Ini Dapat Kami Sampaikan Bahwasannya Sinder Sengitas Itu Sangat Diperlukan Dan Sebenarnya Sudah Kita Lakukan Dari Pasukan Paling Bawah Sampai Pimpinan Di Level Pimpinan Mudah Apa Yang Kita Sampaikan Dari Pogjar 15 Ini Dapat Bermanfaat Untuk Masyarakat Sekalian Dan Perlu Kita Garis Di Poin Kelima Itu Ada Kebinekaan Dan Toleransi Di Sini Kita Harus Memang Berbeda Tapi Tetap Satu Jua Begitu Juga Kita Harus Toleransi Demi Sinergitas Ini Mencapai Tujuan Kita Bersama Supaya TNI Polri Tetap Kuat Dalam Menjaga NKR Ini Demikian Kami Dari Pogjar 15 Undur Diri Sampai Jumpa Di Kesempatan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Universitas